Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara sebangsa setan airku Yuhu yuhu Om swastiastu nama budaya Shalom Salam kebajikan Hari ini aku mau bikin miayam Ini aku ngerebus air mineral dulu ya Bismillah Tuh Bismillah Ini aku pakai air mineral Nggak bisa pakai air kran Soalnya air kran itu kotor Nah ini biar mendidih dulu Terus aku juga mau ngerebusnya tuh pakai okra Kalau miayam pakai okra itu sehat banget Oh iya Mie ayamnya ini aku menggunakan ini ya Apa namanya Beli ayam tadi sedikit Ceker sedikit Nah Panas ini Ayam sama ceker sedikit itu Aku rebus Habis aku rebus aku cincang-cincang Ini maaf ya aku pakai kamera belakang Jadi nggak bisa bahasa tipping-tippingnya di kamera depan Jadi ya mie ayamnya itu aku beli Aku rebus Udah rebus Terus aku tiriskan Potong-potong sama cekernya udah empuk Nah terus aku tumis margarin Ditumis Panasin margarin Bawang putih satu keprek Daun bawang cincang Terus baru dimasukkan Ditumis Sampai dagingnya itu Apa margarinnya itu merosap ke Daging Apa namanya Daging ayamnya Sama cekernya Nah ini udah siap ya toppingnya Jadi pakai apa aja mbak bumbunya Aku nggak pakai garam Nggak pakai dada-dada Cuma pakai margarin Bawang putih Sama daun peri saja Jadi mie ayam sehat ya Ini aku cuci dulu okranya ya Bismillahirrohmanirrohim Yuhu 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 Okranya ini Eh itu kan airnya Kemarin aku ngecek-ngecek di Tokopedia Yang kran yang lentur itu 79 ribu Tapi bahannya tipis Bahannya tipis cepat karaten Apalagi air Apa Air sumurku tuh jelek Itu besi-besi tuh biar Cepat karaten Kayak gitu Nah ini aku udah siapin okra Okra tuh kayak apa mbak Okra tuh kayak gini Banyak ibu-ibu yang nggak tahu Ibu rumah tangga Sik Jangan-jangan aku ngomong dari tadi Nggak lihat tippingan Ternyata nggak ada yang nonton Sik bentar Ngecek dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Allah Maaf ya aku nggak baca tipping ya Saatnya aku pakai kamera belakang Tuh Tuh aku pakai kamera belakang Sama sekali Nah tuh Nah pakai natural aja ya Suaranya ada jelas kan kak Pakai kamera depan aja mbak Kalau kamera depan itu kurang bagus Aku nanti masak nanti gosong Baca-baca tippingan ya Mohon maaf ya Yuk lanjut lagi yuk Nah ini airnya belum mendidih Airnya belum mendidih Saya tak baca tipping bentar Masak apa itu mbak Masak mie ayam sehat Mie ayam sehat ya Tanpa micin Suaranya jelas mbak Siska Terima kasih kak Ros Terima kasih kak Ros Halo mbak Ini saya Lina dari Jakarta Halo juga kak Karo Ini panas banget Nih Jadi bumbunya kuning gini Pakai margarin ya Pakai margarin Bawang putih satu geprek Sama daun perai Tuh taruh sini aja Nah ini udah mendidih airnya Yuk kita deketin yuk Sambil aku mbak sa tipping yuk Nah Tuh Tuh kalau bikin konten tuh ya kayak gini Dari perpotong-potong Nah ini udah mendidih Kita masukkan mie-nya Mie-nya aku beli di tukang mie ayam Beli di tukang mie ayam ya Tuh Terus sawinya di sebelahnya Nah langsung aja kayak gini Terus ngerebus okranya Bentar Bentar aja ya Kalau ini udah mateng Baru angkat Baru buat Ngerebus okra Okra tuh banyak banget manfaatnya Aku lagi left Jangan ganggu kayak gitu Besi dibanting-bantingin kayak gitu loh Nggak boleh Kalau keluar keluar Kalau masuk masuk Jangan nakal-nakal kamu Mentang-mentang kamu Nggak pernah dipukul loh Terus ngadi-ngadi kamu Aku nggak pernah gangguin kamu Kamu jangan gangguin aku Please Girek-girek gue tujan Mbak suka seneng sangat masak Mudah banget bikin keluarga ku ketagihan Ya kan Kita masak ada yang caranya praktis Kenapa kita harus ribet ya kan Yang penting rasanya enak dan sehat Bisa dimakan Nggak bikin mules Itu aja sih kalau aku Begitu Ini belum mendidih-mendidih ya Kompornya gedein Jangan sedih ya kan Nah Kandungan okra ini sangat bermanfaat Cuman di Indonesia itu Banyak ibu-ibu yang salah kaprah Mengolah okra Banyak yang mengolah okra itu Dipotong-potong Terus direndam air garam Supaya lendirnya hilang Biar dimakan enak Kalian tuh mau makan enak Atau mau makan sehat Kayak gitu loh Itu salah ya Kalau direndam pakai garam Itu kelendirnya hilang Itu kandungan gisinya juga udah hilang Percuma konsumsi okra Buat apa gitu loh Jadi nggak usah direndam air garam Cukup dibilas bersih Ditiriskan Direbus Mateng Udah angkat Bisa dibuat lalapan Cocol sambal terasi Kayak gitu Nggak usah di Lendirinya Dia hilangin Nggak usah Jadi kalian gisinya Nggak dapat gisinya Buat apa kalian makan okra Kalau nggak ada gisinya ya kan Nah ini udah jadi Aku pakai mangkok mie ayam ya Nih aku punya mangkok jago kan Apa namanya Ya bingung kalau masak mie ayam itu Ya Allah Ini sawinya udah mateng Mienya juga nggak boleh terlalu Ini ya Bismillahirrohmanirrohim Kalau mienya aku nggak buat sendiri ya Kalau mienya aku beli Di tukang mie ayam Tuh Kalau bikin sendiri nanggong Aku cuma tinggal sendiri Nggak mungkin aku masak banyak Masa mau masakin anjingku mie kan Nggak mungkin anjingku nggak makan mie Nggak punya saudara disini Kecuali aku tinggal di rumahku Magelang sana Masaknya pasti tiap hari masak besar Masakin keluarga Ya kan Tuh Nah sekarang kita masukkan okranya Langsung saja Nah okranya direbus Sampai mateng Taruh di toppingnya mie ayam ini juga bisa Terus kuahnya itu agak berlendir Kalau kita habis ngerbus okra itu Bagusnya Kuahnya itu disiramin ke mie ayam Karena ada kandungan gisinya Masukin aja okranya semua Dah beres Taruh sini dulu Aku tak menyapa-nyapa Menyapa-menyapa Loh kok hilang lagi Nah Kalau pakai kamera depan tuh Tuh Kurang jernih Salam dari Garut Salam sehat selalu Aku nggak tahu Mbak Dena Kemarin aku udah sering nge-share linknya Itu cuman linknya udah lupa Ada kok kayaknya ekstra Untuk ukuran big size Ada banyak Yang kain ini enak Kalau yang kotak-kotak kemarin aku pakai Jujur nggak enak Kolornya cepet ngolor Ini ukurannya udah aku rebus Iya kan Cepet ngolor Kalau kolornya nggak enak Harganya nggak worth it Harga Sepasang itu berapa 115 99 ribu Tapi kolornya baru dipakai beberapa hari Kolornya ini udah Nggak bisa dipakai Tuh Nah ini nih Mie ayamnya kayak gini Tuh Ini aku tiriskan lagi ya Biar nggak ada airnya Nah Yuk kita bumbuin yuk Bumbuinnya pakai apa aja Mbak Aku cuman pakai Saos sambal Minyak wijen Dah Sama Kecap inggris Sedikit saja Ini udah gurih buat nyayam Yuk langsung bumbuin yuk Saya tak balik kamera lagi Riwah ya Mbak Siska ini ya Kita balik kamera lagi yuk Nah 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 Zoom lagi dikit Nah zoom lagi dikit Halo Mbak Saya pulih dari Singa Raja Suka sama kegiatannya Mbak Siska Terima kasih Nah Mie ayamnya ini tanpa bumbu sama sekali Langsung kita bumbuin aja pakai kecap inggris sedikit aja Sedikit segini aja tuh Terus Pakai minyak wijen biar gurih Tuh Terus Pakai sambal ekstra pedas Bagi yang suka pedas Kalau yang suka pedas banget Pilih pakai sambal Sambal bikin sendiri ya Karena aku nggak terlalu suka pedas Suka pedas tapi perutnya yang nggak suka Makanya aku cukup segini aja Tuh Nah ini okranya Eh ini ceblok Nah ini okranya udah aku rebus Ini kayak gini belum mateng ya Kalau lendirnya itu udah mulai berlendir itu Kuahnya tuh Ini kuahnya belum berlendir Biar sampai mateng Biar dimakan tuh kriuk-kriuk-kriuk enak itu loh Nah kalau yang kayak gini tua ya Kalau bisa beli yang kecil-kecil kayak gini Yang muda-muda Tuh Sekarang aku tak ambil mangkok Mbak Siska cepetnya hadir Halo Salam sehat selalu buat kalian semua yang baru-baru hadir Malam minggu yang jomblo kumpul kesini Bikin miayam bareng Mbak Siska Ya Daripada beli miayam di luar nanti Lihat orang pacaran galau Lihat ini aja disini Bikin bareng yuk kita ambakin rame-rame Ini belompok banget Tak sambil menyapa-menyapa Semarang hadir Mbak Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbak Siska cepetnya hadir Halo Mantap Mbak Assalamualaikum Waalaikumsalam He Mbak Sis Aku baru tahu kalau Mbak Siska di TikTok juga Iya Kak Ratna Soni Salam dari Surabaya Mbak Rofi Alistari Burem Masa sih Burem sinyalnya ya Bati ya Salam dari Nganjo Mbak Yu Hai Kak Siska Siapa dong Kak Siti-Siti Fak Fakfur Jerman hadir Mbak Siska Aku kelingan sepas apel dibawain Sarimi Saat dinapi sel penjara ya Bahagia ya hidupnya ya Cuma dapat sarimi aja udah bahagia Berasa perempuan sejati Itu apa yang digodok Okra Kak Mbak Yuwangi hadir Mbak Yuwangi hadir Mbak Siska Semangat Semangatnya aku Aku yang lagi sakit Nggak doyan makan Tapi tiap lihat vlog makan gini Aku kelihatan ngiler Sehat Mbak Siska Supaya selalu bisa menghibur Kak Siti Karoma Semangat ya Kita kalau lagi sakit Kita harus bahagia Jangan dimanja-manja badannya Kita harus sakit tetap buat gerak Kalau buat tiduran di kasur Buat manja-manja Sakitnya nanti nggak hilang-hilang Ya Kak Desop Pandis Disawar Dikasih gift Aku sholat dulu ya Mbak Ya silahkan Kak Neng Manis Rabita Lumajang hadir Halo Kak Wahida Kak Desop Pandis Terima kasih Sehat selalu 10 ribu ini buat beli mie ayam ya Nih Aku tadi beli ceker Sama ayam Ayamnya tak ambil dikit Cekernya ambil dikit Nah sisanya tak kasih Anabolku Anjingku Terus tak rebus Mateng empuk Terus tak tumis Pakai margarin aja Jadinya gurih Ini margarinnya aku nggak boleh Kebanyakan Kalau aku tak tuangin kuahnya Pasti asin Ini margarinnya asin banget tuh Kuning banget Nah Tuh Mantul kan Jadi ayam sama cekernya Direbus dulu sampai empuk Kalau udah ditiriskan Ayamnya dipotong-potong Baru ditumis Pakai bawang geprek Margarin Sama Daun bawang Udah itu aja Tanpa garam Tanpa tedek mengek Tanpa gula Tanpa kecap Ya Karena kecapnya aku Tak kasih kecap Inggris Aku nggak terlalu suka yang manis-manis Kalau mau kasih sedikit manis Tinggal tambahin kecap manis aja Ini aku nggak berani pakai Aku buang Karena ini pastinya asin banget Margarinnya Begitu tuh Penampilannya Ayamnya Nah ini okranya udah mateng Kita angkat Ripet kan Kalau left kayak gini Tuh Ini okra tuh kayak gini Ini buat merapatkan Vagina kita Vagina warwiror bisa rapat juga Vagina perempuan juga bisa Buat ibu-ibu rumah tangga Tuh Harus konsumsi okra Ya Udah ini taruh sini Terus Oh nurunin kamera lagi Ya Allah Ribet kan Kalau left kayak gini Tuh Terus okra Apa Rebusan Bekas rebusan sayur ini Okranya ini Kental banget tuh Ini buat siramnya ayamnya Wow Jadi kental-kental gimana Kayak tepung maizena Direbus itu loh Udah Wajannya langsung saja Dibuang Udah Beres Selesai Gitu Assalamualaikum Waalaikumsalam Yuk langsung saja Kita emplok rame-rame Aku tak nata dulu Setup Tripod Nih Tripodnya tak Setup kayak gini dulu Nah Ripet kan Ini di Zoom out Nah Tuh Nah Nah Kayak gini ya kan Okra rasanya pahit Enggak mbak Enggak Kalau kalian pengen cantik Pengen kulitnya sehat Pengen vagina kalian Rapat Untuk sang suami Untuk membahagiakan suami Itu adalah salah satu ibadah Adalah salah satu Perawatan diri sendiri Sebagai seorang istri Kepada Suaminya Untuk suaminya Itu gak apa-apa Okra itu gak pahit Tapi berlendir Tapi kalau kalian masak Jangan Lendirnya jangan dihilangin Soalnya ibu-ibu Masak pare Diremes-remes Pakai garam Biar pahitnya hilang Ya makan Sama saja kalian makan racun Pare udah gak ada gisinya Udah diremes-remes Pakai garam Terus kalian masak okra Dipotong-potong Direndem pakai garam Biar lendirnya hilang Ya percuma kalian makan ini Kalau direndem pakai air garam Karena apa Kandungan gisinya udah larut Sama air garam Hilang Apalagi diremes-remes Aduh jangan Makanya kalau aku masak pare Kan banyak yang gregetan Mbak Parenya diris-iris Diremes-remes pakai garam Biar gak kaku Aku kalau masak pare Gak tak remes-remes pakai garam Justru yang kaku Geriuk-geriuk Setengah mateng Itu gak pahit Kalau kematengan warnanya pudar Kecoklat-kelam dikit Kalau pare itu pahit banget Makanya kalau mateng itu Cuma setengah mateng aja Geriuk-geriuk Keransi Yang penting pedes Ada petenya Ada udang ebinya Seger Ini okra kayak gini nih Gak pahit kok Bismillah Hmm Hmm Endul Pak taruh sini dulu sampahnya Nah ini dia Mie ayamku Apapun menunya Apapun masakannya Sing banteng Madang Kalau sinyalnya agak Wavy-nya agak blur-blur Ya mahon maaf Karena aku live-nya ini Pakai sinyal Wavy Suaca juga lagi Kayak gini Kok ngaduknya susah ya Kesuain sih Aku tuh kalau makan Pakai itu Ya Kalian nanti gak lihat Tumplek no kene Enak disini Oh yaudah Disitu aja deh Nah Kayak gini Nah biar gak Belepotan di celanaku Nah Tuh Hmm Tuh Mie ayam buatan sendiri Minyak beli Eh loncat Minyak beli Di tukang mie ayam Sisanya Buat sendiri Tanpa minyak babi Tanpa minyak macem-macem Tanpa minyak lain-lain Minyak samin juga gak pake Cuman pake minyak wijen Kicap inggris Kalau kalian suka manis dikit Pake kicap Manis Boleh Bismillahirrahmanirrahim Tak isipin dulu ya Jangan-jangan kurang manis Kurang nyampur Iya sih Memang ini kurang manis dikit Saya tambahin kecap manis ya Karena aku ngerebus ayamnya Tadi gak pake Gak pake Kecap manis sama sekali Nah sedikit aja Endut Udah barat Jangan ngintip-ngintip Kalian udah pada makan loh Kalian makan emang Aku pernah minta makanan kalian Ganggu kalian makan pernah Enggak kan Yaudah Karena aku tipe orang Yang gak suka ganggu Kalian jangan ganggu aku Saya tanya apa-apa dulu Kalau aku mau main makan Kalian pada tipping Aku gak kebaca kan Kasian ya Mbak sedap banget Makanannya jadinya Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ponorogadir Pokoknya tippingnya Yang gak kebaca Mohon maaf ya Ini ayamku pada loncat-loncat Bismillahirrahmanirrahim Langsung saja yuk Di depan kalian Gurinya Minyak wijen Enak banget Kalau di tukang mie ayam Kan ayamnya itu Dibumbuin kuning Dibumbuin kecap manis Ya kan Kalau ini enggak Cuma dibumbuin margarin aja Yang pasti ngerbus Sampai mateng Ini aku gak pahamnya dulu ya Nah lanjut lagi ya Bismillahirrahmanirrahim Kalau di tukang mie ayam itu Enggak dikasih minyak wijen Dikasihnya itu minyak bawang merah Minyak bekas gorengan bawang merah itu loh Racikan sendiri Terus ada lagi minyak kuning Minyak kuning itu gak tau dari apa Aku gak tau ya Yang jualan mie ayam pasti tau Ada penjual yang laknat juga Minyaknya dikasih minyak babi Mantap, pansan, lalis manis Gurih, enak Ternyata Dikasih minyak babi Rahasianya Ada loh Makanya kalian kalau beli mie ayam itu Juga hati-hati Tapi gak apa-apa sih Kalau kalian makan Kalian gak tau Gak apa-apa Kalian gak dosa Itu ngamih yang garam Yang dosa yang jualan Ya kan Jangan sedih ya kan Tuh yang nanggung dosa yang jualan Bismillahirrahmanirrahim Salihnya Kes okra itu juga mencegah kanker Wanita Seorang istri Kalau kita memendam amarah Memendam masalah Karena kelakuan suami Gak pernah terbuka Gak pernah unek-uneknya keluar Itu sangat bahaya sekali Bisa menimbulkan berbagai penyakit Kanker Entah itu kanker payudara Karena kebanyakan pikiran Kanker sini Pokoknya Wanita itu banyak Kena dampak penyakit ya Karena Melahirkan Jadi imun tubuh itu berkurang Saat ibu-ibu yang sudah punya anak itu Imun tubuh itu berkurang Makanya harus wajib-wajib Banyak makanan konsumsi yang sehat Makan pare Jangan diremes Pakai garam Ya Ayo ketahuan kan Kalau masak pare Biar gak pahit Diremes-remes garam kan Jangan Jangan Biar gisi parenya itu tetap Kemakan dalam tubuh ya Tetap Kemakan gitu Jangan lupa 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 rasanya gurih margarin ketemu minyak wijen ya Allah endel banget dari tadi aku mau ngomong itu kok susah kalau direbus gini gak merasa berlendir enak mbak Siska kan waria bukan wanita kenapa takut kena penyakit kanker kenapa makanannya yang sehat-sehat pare pahit mayak makan sayur yang pahit-pahit dimakan okra berlendir dimakan eh jangan salah waria juga bisa rawan penyakit kanker payudara jangan salah waria itu lebih rawan terkena kanker waria menggunakan hormon keberlebihan bisa kena kanker ketah bening waria memakai hormon perlebihan skisis-skis apa apa namanya kondisi mentalnya gak sehat itu juga menyebabkan kanker juga gak bagus ibu-ibu yang sudah mempunyai anak melahirkan imunnya tubuh berkurang gak kayak zaman gadis dulu imunnya tuh berkurang disalurin ke anak-anaknya rambutnya yang dulu tebel jadi rontok karena diwarisin ke anak-anaknya makanya jaga kesehatan biar saat anak besar anak nikah punya anak bisa melihat cucunya terus lebih sehat lagi lihat cucunya dewasa tuh seneng banget ya kan awet muda kayak gitu makanya jaga kesehatan sekali-kali makan gak sehat ya gak apa-apa sekali-kali mbak Sika juga gak hidup sehat semalamanya mbak Sika ngerokok maka dari itu kalau ngerokok kan tak kurangin ya gak kayak sase-sase dulu ya ya Allah benceng banget ya Allah kerongkongan benceng ya Allah kalau makan langsung gelongkongan mbak Sika mbak Sika mbak Ria mbak Sika tuh kalau ngerokok kan dulu pus-pus gitu ya sekarang satu bungkus itu bisa habis seminggu jatuhnya lebih irit lebih hemat terus lebih sehat ya ya kalau bisa sih berhenti merokok betul nah makanya dari itu terimbangin dengan makanan-makanan yang lebih sehat kayak gitu pakai minyak kelapa numis-numis bentar ngurangin snack-snack yang berlebihan micin kayak gitu gak apa-apa kan ngimbangin hidup sekali-kali makan di luar ada micinnya yang gak apa-apa walaupun pulang nanti tenggorokan gatel-gatel ya minum air hangat air putih kayak gitu serupa dia mermin hidup mermin hidup Terima kasih telah menonton. Semetang Bali kalau bikin mie ayam kan bingung ya bumbunya apa gitu. Bisa pakai kayak gini caranya Mbak Siska pakai ayamnya di tumis pakai margarin bisa. Ini kuahnya ini bergisi tinggi karena bekas rebusannya okra. Alhamdulillah. Sekarang aku pakai kamera depan nyapa-nyapa penonton nyapa-nyapa saudara sebangsa setan airku dimanapun berada. Aduh ya Allah. Maripan dulu Mbak silahkan monggo. Alhamdulillah ya Allah. Secara nyambali kamera ini gimana? Monggo kak yang mau marip-marip dulu. Nah biar nice. Enak gak kalian lihat mie ayamku? Kayaknya enak gak? Jujur ya margarinnya kurih banget. Apalagi kalian pakai merek blue band. Aku kalau kayak gini menyebutin merek gak apa-apa. Tapi kalau di komentar ada yang nanya Mbak pakai apa? Aku gak berani jawab pakai brand merek ya. Itu emang udah aturan dari Youtube kayak gitu. Mbak Siska coba pakai minyak wijen yang botol biar tambah mantap. Udah. Oh yang botol kaca ya? Ya aku beli yang murah-murah aja. Minyak wijen yang botol kaca juga lebih enak. Lebih enak lagi ada wijen sendiri terus disangre pakai minyak kelapa. Uh tambah enak banget. Nah enak kan? Alhamdulillah. Ini taruh tempat kotor. Kalau gak tak cuci habis ini ya. Kalau aku lagi capek ya tak cuci besok pagi. Eh ya tak cuci habis ini aja biar gak ada kerjaan numpuk-numpuk. Mbak Siskae, siapa dong? Halo Kak Marsuti. Sehat selalu. Aku tak sambil ngabisin kora. Indomie kasih telur sama bakso mantul juga tuh mbak. Iya. Tapi jangan pakai bumbu indominya ya. Boleh pakai bumbunya tapi seperempat aja. Sisanya pakai bawang merah, bawang putih. Dijamin mantul. Mbak kasih tau dong obat kuru yang baik lah. Aku aja gak kuru. Menghidup aku ya. Lemakku ini aja bertumpuk-tumpuk. Aku udah lama gak lari pagi olahraga. Gak pernah jalan ke sawah. Harusnya tuh aku jalan ke sawah. Biar lenganya kecil kayak dulu lagi. Biar gak kayak gini. Harus jalan kaki memang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak anakku Kansa namanya. Halo Kansa sehat selalu. Kansa jangan nakal-nakal ya Kansa. Nurus sama mamahnya. Kalau dibilangin jadi anak yang berbakti. Yang pintar. Mbak sehat selalu sama-sama. Jadi ngiler sama Ukraina. Nya pengen nyoba. Enak. Ukra itu enak. Apalagi cocok-cocok sambal terasi. Bacelalapan. Enak banget. Endul. Ya Allah ini tadi yang nyawer siapa? Udah ngumpul aja 164 ribu ya Allah. Malam minggu. Jomblo. Makan mie ayam. Enak di rumah. Gak becek. Keluar becek-becek. Kena hujan. Mbak hujan gak sekarang di Bali? Hujan Rian. Makasih sama-sama. Enak banget sih Mbak Siska. Enak banget. Otw sisok gak wih. Mie gara-gara Mbak Siska. Iya kan? Mie nya kalau kalian beli di pasar. Biasanya di pasar itu ada yang beli ya. Mie untuk mie ayam itu ada yang jual. Kalau gak ada. Kalian bisa buat sendiri. Gampang banget kok pakai telur. Sama tepung riku. Sama tepung gandum itu loh. Tepung yang protein tinggi. Bisa juga pakai yang lemak. Rendah protein juga boleh. Kalau pakai yang protein tinggi. Telurnya dikurangin. Gak istilah gak punya alat cetakan mie-nya. Jadi aku beli aja di tukang mie ayam. Ya kan? Tak taruh di kulkas. Kak Irvani Rahmandinin. Kak Triazah. Kak Agung Raka. Ska Family 11. Okra rasanya kayak gimana Kak? Manis. Kayak makan bonces. Kalau bonces lebih crunchy. Kalau ini lebih digigit juga crunchy. Ini kematangan ya. Tapi dalamnya ada lendirnya. Lendir sama biji-biji kayak cabai. Tapi gak pedas. Kayak gitu aja sih. Kalian pernah makan asinan. Acar cabai gak cabai hijau. Nah hampir kayak gitu. Cuman gak pedas. Gak asem gitu. Buat merapatkan vagina. Mengencangkan miswi. Area kewanitaan. Ini tuh banget. Yang tua kayak gini nih. Kayak cabai ya. Ini tua. Kalau tua gak terlalu enak. Pahit kalau yang tua. Mau beli mie ayam dulu Kak Novi. Hati-hati. Tapi kalau jomblo udah beli mie ayamnya besok aja. Daripada sakit hati nanti beli mie ayam. Di tempat mie ayam ada orang pacaran. Hmm galang. Request gue pengen lihat Mbak E. Masak mie kesampian suon. Sama-sama Kak Ridi. Kak Ridi Kul. Mbak Siska sebut nama aku dong. Kak Irmawati. Kok minta disebutin semua sih. Mbak Yu aku dari Bekasi. Ngefans banget sama sapa aku dong. Bukan Kak Runako Arsen. Okranya ngiler. Mbak Siska okra itu langu. Kalau menurut aku. Enggak. Caranya ngerebus okra itu. Airnya mendidih dulu. Kalau udah mendidih. Baru okranya dimasukin. Jadinya enggak langu. Ya. Tapi. Kalau ngerebusnya. Airnya belum mendidih. Okranya udah masuk. Terus nunggu mendidih barengan. Sama okranya mateng. Langu jadinya. Okra itu apa? Kecipir Mbak Siska beda. Kecipir sama okra beda. Kalau kalian yang mempunyai asam urat. Makan kecipir linu-linu. Ya kan. Tapi kalau kalian yang punya penyakit asam urat. Makan okra. Insya Allah enggak linu-linu. Jonas jomblo ngenas. Mbak Siska okra juga bisa buat diet loh. Dibikin air infus. Tapi pakai okra dipotong-potong tuh. Okra bisa juga yang mentah itu dicuci bersih. Ditiriskan. Jangan sampai ada air mentahnya sama sekali. Kalau udah dipotong-potong. Langsung dimasukkan ke air botol. Segini air minum tuh. Nah udah setelah disitu. Bisa juga campur jeruk lemon. Lemon atau jeruk nipis ya. Kalau lebih baik sih okra aja. Kalau tambah timun juga boleh. Udah didiemin aja. Satu jam. Kalau udah satu jam. Tapi ditutup rapat ya. Kalau udah satu jam baru masukkan ke kulkas. Nanti di kulkas biar sampai satu jaman lagi. Baru dikeluarin diminum. Kayak gitu. Bisa taruh di kulkas. Bisa seharian. Kayak gitu. Tuh buat infus butter itu bisa mengecilkan badan. Bikin kurus tuh okra. Genjer juga. Seratnya tinggi. Menyerap lemak-lemak makanan pada tubuh. Itu juga bagus. Mengecilkan pinggang. Mbak Siska dulu selama dicampur itu kurus. Tiap hari soalnya makannya genjer. Selama di sini jarang-jarang masak genjer ya gemuk. Ini jujur kayak gini. Kalian yang bilang bodinya Mbak Siska badus loh. Bohong nih. Nih ya. Hanya di live ini aja ya. Tuh. Lemaknya kayak gini nih. Tuh. Tuh. Ini karena kurang gerak. Kurang jalan kaki. Nggak pernah makan genjer ya kayak gini. Gitu. Lemaknya kayak belly-belly. Ya Allah. Jadi kuyo, jadi hina, jadi hujat loh ya. Aku jujur nanti kalian hujat Mbak Siska. Aku suka banget lihat vlognya. Apalagi kalau sudah cerita-cerita soalan nabunnya lucu-lucu. Terima kasih. Kak Lydia. Masa apa Mbak? Makasak miayam. Barusan udah selesai. Lewah jadi pengen beli okra biar suami makin lepek-lepek. Kalian makan okra aja. Satu minggu ya. Kalian bisa rasain. Yang biasanya berlendir itu lebih keset. Otot area misfi lebih kencang. Lebih sehat lah. Sebagai wanita. Terus gairah dirancang juga semakin. Gairahnya itu semakin ada gitu loh. Halo Kak Bibi, saya rotin. Masuk seksi kok Mas Sis. Ya Allah. Masuk sih masih seksi. Makin makmur Mbak Siska ya. Rezeki makin lancar. Amin. Amin ya Allah. Amin ya. Roba lalamin. Rian. Waduh lemaknya podong aku mbak. Aku tapi janji sama kalian yang membuat lemak pinggang selama seminggu bisa. Aku tak enggak ngonten seminggu ya. Olahraga terus. Perutku bisa ramping lagi bisa. Sama ngecilin lengan ini bisa. Cuman kalau udah ngonten beda lagi. Kalau udah ngonten tuh ya ngonten. Habis ngonten kan capek kayak gitu ya. Kita kan kalau bikin konten video itu kan mikir ya. Apa namanya? Apa skripsi kok skripsi? Aduh apa namanya ya? Skripsi ya apa namanya? Kok skripsi. Kalau kita bikin video konten. Konten kreator. Terus dibikinin dulu. Ditulis dulu. Harus ngomong apa. Ngomong apa. Videonya. Judulnya apa. Naskah. Kita itu naskah itu mikirin sendiri di luar kepala. Mikirin sendiri. Mindah-mindahin kamera sendiri. Ngomong sendiri. Kalau salah ngomong di edit. Kayak gitu. Kalau ada salah ngomong yang kelebihan di edit juga. Itu dibikinin sendiri. Di edit sendiri. Dan gitu diputer ulang. Ditonton sendiri. Sampai berenek itu. Kelihatan enak. Enggak editannya. Baru nanti posting. Nah saat-saat ngerjain kayak gitu. Itu sambil duduk. Nah itu dah yang bikin lemak perut kayak gini. Mbak Si Sawed Muda. Tabarakala. Kak Siska sapa mamaku? Halo. Mamaku Mama Wiji dong. Love you too. Love you too. Kak Siska sapa? Mbak sebut nama aku dong. Kak Siti Mokaroma. Yaudah aku tak baca. Nggak ngomong apa-apa ya. Aku tak baca nama-nama kalian aja ya. Kak Siti Mokaroma. Mbak Siti Mokaroma. Kak Ujang Prakoso. Endra Purdiana. Risa Pramita. Kak Sukaisi. Kak Suesti. Masak lah aku bacain nama-nama kayak gini. Mbak Siska sapa suamiku namanya Ferry. Halo Kak Ferry. Sehat selalu. Kulineran ke Surabaya mbak. Insya Allah kalau ada rezeki. Halo mbak. Salam dari Madion. Miki Tania. Halo mbak Siska. Halo. Salam sehat selalu. Magelang ada nggak ya mbak Okra? Magelang itu justru malah banyak banget. Okra itu biasanya suplainya ke Jogja. Jogja itu tempat area wisata, kota wisata juga ya. Kota pendidikan juga. Itu banyak disuplai ke Jogja biasanya ya. Tapi nggak tahu juga ya yang di Magelang itu tahu Okra nggak ya. Tapi tahu kok di Bali aja udah banyak Okra. Tadinya itu Okra agak langka ya. Belinya di supermarket- supermarket besar yang ada bule-bule belanja. Sekarang di pasar-pasar kecil itu juga udah ada Okra yang jual. Petani-petani juga udah ada yang nanam. Kayak gitu. Kalau nggak tanam sendiri juga bisa kak dipot. Mbak salam dari makku Mama Ina. Halo Mama Ina. Mbak Sisk ilmu kok aneh ya. Ilmunya aneh gimana kak Dimas? Satria. Oh, oke. Tak pikir aneh. Ya jenengnya Westuwa. Mangan pengalaman asam garam, kucut, manis, pahit. Bih, bih ya kan. Jenengnya Westuwa. Okra dipikin masakan apa mbak? Belum pernah masak. Aku pernah masak ditumis bawang putih aja sama taus tiram juga enak. Ya. Ditumis biasa kayak bumbu jawa enak. Terus direbus aja buat campuran pecel juga enak. Habis direbus baru dipotong-potong. Itu buat pecel enak. Buat lalap sambal terasi enak. Digoreng tepung juga enak. Direbus kayak gini. Beri jambal aja juga enak. Enak sih Okra. Kalau kalian mikirnya pengen aku harus sehat. Harus konsumsi makanan sehat. Makanan yang bergisi. Yaudah. Kalian tuh jangan mikirin nomor enaknya dulu. Nomor enak tuh di nomor duakan. Yang penting enak di badan gitu loh. Di badan kalian tuh enak. Dampaknya bagus gitu loh. Daripada kalian makan yang enak-enak terus. Tapi gak ada dampak baiknya untuk badan kalian. Untuk apa tiap hari makan enak. Kalau makanan enak kan mahal-mahal kan. Enak-enak mahal-mahal loh. Di sini enak. Sampai leher ke bawah kan gak enak di badan. Untuk apa? Sekali-kali gak apa-apa. Aku pengen makan enak. Pengen makan stick. Stick ada gisinya ada. Enak. Di badan juga bagus ada proteinnya. Kan macam-macam ya banyak makanan enak yang gak ada gisinya. Gak ada ini tapi enak gitu loh. Banyak. Iya kan? Makan bakso ya enak gitu. Tapi bakso ya sekali-kali makan di luar gak apa-apa. Mbak Siska selama ini sering-sering makan bakso di luar loh. Lah kan gimana cuaca hujan pengennya yang anget kalian enak. Cuaca hujan di rumah ada pasangan lah. Mbak Siska di rumah sini gak ada pasangan. Makanya pengen yang anget-anget terus. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Sabtunya mantengin Mbak Siska aja. Terima kasih. Malam minggu gabut jauh dari suami. Untung Kak Sisleh jadi ada teman malam minggu. Iya Kak SK family. Oktober gak cerita-cerita horror ya Mbak sambil makan. Ini malam minggu. Cerita yang romantis-romantis aja yuk. Cerita yang romantis-romantis aja. Kalian tau gak kalau jaman-jaman muda, jaman dulu itu. Kalau anak muda-anak muda kan pacaran. Pacaran kadang kan kelewatan batas. Yang cium-cium di leher itu sampai merah-merah. Apa namanya bahasanya? Bahasanya apa? Dicupang. Dicepok, dicupang gitu kan. Seneng banget kan. Kalau cewek kan dicupang sama pasangannya kan malu. Ditutup-tutupin. Dulu kalau jaman sekolah yuk ngaku. Kalau aku waria enggak. Malah minta Beb cupang daerah sini dong Beb. Beb cupang daerah sini dong Beb. Malah diliatin orang. Malah bangga. Itulah keanehan seorang waria. Iya kan? Mbak kamu mudbaserku. Sehat selalu sama-sama. Kak Navi Cuita, Indra Purdyana Cupang. Mbak Siska saya hadir dari Jakarta. Emriko. Halo Mr. Emriko. Amin. Kok belum punya pasangan mbak ya? Udah enggak nyari pasangan. Udah lewat masanya. Enggak sama pasangan juga tetap bisa hidup dan bahagia gitu. Punya pasangan pun juga enggak punya anak. Buat apa? Okra enak ditumis pedas sampor udang endul. Tuh ada udangnya. Pernah pacaran sama cewek enggak mbak? Enggak pernah Kak Aniwe. Besok minggu sekejul masak opo jeng. Aku tuh lu SMP pernah suka sama cewek ya. Suka aja. Sukanya tuh apa ya? Aku tuh. Apa yang namanya ya? Ya Allah Kak Patricia Nino malam minggu. Terima kasih. Berkah barokah. Sehat selalu. Apa ya? Terobsesih sama temenku SMP. Putih mulu. Serambutnya keriting mekar. Cantik. Enggak cantik sih. Kalau sekarang enggak cantik dulu aku ngeliatnya cantik gitu. Itu aku suka. Sukanya obsesi. Terus tak suratin. Jatuh cinta. Tapi aku ditolak. Ya udah. Enggak sakit hati. Karena aku emang enggak cinta. Cuma terobsesih pengen kayak gitu gitu loh. Mengagumin. Tapi bukan mengagumin cinta. Pengen memiliki enggak mengagumin obsesi gitu loh. Ih seandainya kulitku kayak gitu putih mulus gitu. Seandainya badanku kayak gitu semok bahenol gitu. Dulu kan aku kurus gitu loh. Mbak Siska kasih aku. Jangan mbak biar enggak ada dendam sama orang yang udah njahatin kita. Kita punya agama. Kita pegang agama kita apa. Ajaran agama kita apa. Di agama kita. Agama apapun dilarang untuk dendam. Ya. Pegang itu aja. Dah. Kalau kita dendam sama orang yang rugi bukan orang tersebut yang kita dendami. Kalau kita dendam sama orang yang rugi itu diri kita. Badan kita terkikis. Hati kita kepahitan. Ya. Tiap hari apes. Tiap hari enggak bahagia. Tapi kalau kita lepas ikhlas. Ingat acara agama kita. Buang rasa jauh dendam-dendam itu. Ingat aja pokoknya ingat itu aja. Kita akan bahagia. Tanpa membalas biar Tuhan yang balas. Kalau kita dijahatin orang. Itu aja sih. Ya kan. Kita harus bahagia. Hargain diri kita. Sayangin diri kita. Kalau kita dendam sama orang. Berarti kita tidak mencintai diri kita. Hei Mbak Siska. Sapa dong? Halo Kak Widyayanti. Aku hadir Kak. Mbak Siska E. Tiga kali Siska E. Beda. Tiga Siska E. Yang itu gini-gini. Aku enggak ada gini-gininya. Mbak. Kalau burung dipotong itu. Masih bisa orgasme. Enggak. Masih. Mbak Siska. Mbak ngadain temen. Fan pengen lihat Mbak Siska langsung. Ya Allah Kak. Temu fan itu kan harus ada modalnya Kak. Harus sewa gedung di mana. Harus ada acara di mana. Kayak gitu Kak. Terus aku juga bukan siapa-siapa. Nanda aku dengan pedenya buka fan kayak gitu. Kayak youtuber sebelah. Buka kelas apa. Sekolah apa. Kayak gitu. Terus yang daftar cuma dua biji. Tiga biji. Enggak Kak. Aku bukan artis Kak. Enggak boleh nge-fan-nge-fan ah. Nge-fan hanya sama Nabi Muhammad. Sama Rasulullah aja. Ya sama Tuhan aja. Enggak boleh nge-fan sama manusia biasa. Jangan. Suka. Boleh. Nge-fan jangan. Soalnya apa. Kalau nge-fan terlalu nge-fan. Nanti aku salah ngomong. Takutnya kalian sakit hati. Terus menjadi benci. Menjadi kebencian. Anggap saja aku tuh hiburan aja. Kayak gitu. Bulan sedang anakku mau ke Bali. Jadi pengen ikut. Pengen ketemu Mbak Siska. Yuh yuh Mbak Liz. Ikan cupang naik ke leher Mbak. Ya kan. Kalau cewek-cewek zaman dulu tuh. Kalau sekolah itu. Cupang itu. Cowoknya itu merah-merah. Aduh cowoknya dimerah-merahin. Diulapin pakai bawang. Dikiniin. Ya kan. Kalau aku enggak. Ada pasangan ya. Beb. Tolong merahin sini Beb. Sampai merah hitam. Disini sampai merah hitam. Disini sampai hitam. Sampai gede hitam. Dengan bangga. Besok sekolah dipanggil guru BP. Ngapain leher mau hitam-hitam. Keroan Pak. Enggak itu enggak. Keroan Iyang. Tapi dilihatin teman-teman sekelas. Iyih. Siska dicepok. Dicepok siapa? Dicepok kadal. Dicepok siapa? Sopir angkot. Dicepok siapa? Kernet bis. Pasti teman-teman kepadah. Pemikirannya kayak gitu. Ternyata adik kelasku yang nyepok. Aduh. Ya Allah. Pernah beli sayuran di pasar-pasar. Karang tahu kesiman dan pasar. Belum mbak. Pernah beli sayuran di pasar. Karang tantu kesiman dan pasar. Belum mbak. Belum pernah kak. Mbak Siska. Bijak banget. Mbak dulu OP potong biaya berapa. Kak Voila. Mau balikin modalnya. Itu udah lama banget. Udah lama banget kak. Mbak Siska. Sapa tau mbak? Mbak Sisk penggemar barumu. Imaniyar setiawan. Sehat selalu. Emang enak mbak? Bikin mie ayam sendiri endul. Lebih endul. Sumpah lebih endul. Sesuai selera kalian. Kalian mau suka micin yang banyak. Tinggal tambahin micin. Kalian gak suka micin. Tinggal gak usah kasih micin. Dah sesuai selera kalian. Kalian mau tambahin ceker yang banyak. Beli cekernya seperempat sekilo sekaligus. Direbus sekaligus. Dan mie-nya. Kalau mie kan. Setiap manusia kan porsi mie ayam. Mie-nya paling segumpal. Segitu cukup ya. Kalau kurang kan biasanya dari toppingnya. Udah kenyang dari toppingnya. Kayak aku kan tadi udah makan okra segini sendiri. Itu udah kenyang juga. Terus sekarang dinam air putihnya yang banyak. Biar gak asam urat. Seneng ngeliat mbak Siska lucu banget. Terima kasih. Temu fan ke Surabaya mbak. Jangan gitu an. Nanti aku halu kayak artis itu loh. Aku gak mau halu. Gak mau terbang karena pujian. Aku gak mau tumbang juga karena hinaan. Doain aja kalau pas aku ada rezeki ke Surabaya. Insya Allah ketemu. Gak seka aja di jalan. Kalau kalian liat aku dipanggil. Mbak Siska gak noleh-noleh. Lempar batu aja. Cong! Ratu Genjer! Gitu langsung pasti aku noleh. Rizka Dewi. Aku gak suka cupang mbak. Temenku dulu kalau kerja suka pake koyok. Ternyata buat nutupin cupangnya. Iya kan? Kalau aku enggak. Enggak tak tutupin. Enggak bangga-banggain. Dilihat orang. Namanya juga waria wadam. Waria apa namanya? Waria kaleng dulu kan. Mbak Asli ya. Aku beberapa liat videomu. Mbak Asli tuh kok kepengen Genjer. Genjer enak banget kak. Kandungan. Kandungan apa? Jal. Seratnya tinggi. Utara udah jangan. Utara no. Yuk kita di luar yuk. Utara ya saya tak matiin lampu ini dulu. Aku masaknya udah selesai ya. Ini kalau gak dimatiin baterainya sayang-sayang. Memboroskan listrik. Tenaga listrik. Nah. Masih banyak di Indonesia ini apa namanya? Pelosok-pelosok daerah di setiap pulau-pulau itu masih ada yang belum terjamah listrik. Masa masih ada sih mbak? Masih ada. Beberapa titik, beberapa wilayah ada yang gak terjamah listrik ada. Makanya itu kalau kita menggunakan listrik ya diirit-irit gitu loh. Kita bisa menggunakan listrik walaupun kita membayar sendiri tapi diirit-irit aja tenaganya ini. Tenaga surya apa tenaga listrik? Namanya tenaga listrik. Enak gak mbak minyak ayamnya? Endul banget. Minyak wijen ketemu margarin bayangin loh. Sek rokokku dimana ya? Minyak wijen ketemu margarin loh. Yuk anak-anakku. Anak-anakku dajal. Tuwil-tuwilku yang gak bikin kaya. Sini kumpul. Kita malam minggu family time. Nah. Tuh. Kita malam mingguan kumpul. Kok kurang pendek ya tripodnya ya. Nah tadi yang tanya semangat untuk kalau dijahatin orang supaya tidak dendam ya. Kalau kita dendam itu merugikan diri kita sendiri. Kalau kita dijahatin orang dan kita tidak membalas sama sekali. Serahkan sama Tuhan biar Tuhan yang membalas. Jika itu memang salahnya teman kalian. Jika kalau kalian yang salah biar kalian sendiri yang dihukum oleh Tuhan. Nah itu sama saja kayak kita apa ya? Kayak kita tuh melepas karma jelek. Menebus karma jelek. Jadi kalau kita dijahatin orang kita gak balas. Itu sama saja kayak kita menebus karma jelek. Tanpa tidak sengaja. Nah ini semeton ya. Kalau di semeton itu ada adat istiadat. Upakare Banten. Untuk menebus karma jeleknya semasa hidupnya dulu. Nah itu bisa ditebus pakai Banten. Nanti Bantennya tuh bisa habis berapa juta, berapa juta, berapa juta. Nah tanpa mengeluarkan Banten kayak gitu pun bisa. Caranya gimana? Ya kalau kita dijahatin orang yaudah. Apekan jangan dibalas, jangan dibahas. Dibahas boleh sama keluarga boleh. Curhat boleh. Tapi jangan dibalas kejahatannya. Nah ngomong-ngomong kok mampu tayi kirek sih. Tak nyabut tayi kirek sih ya. Bentar. Kalian itu. Udah jam eek-eeknya habis kok. Masih ada yang eek-eek ya. Milo, jagain rokok ke Milo. Jangan diambil curut-curut tuyul tiga itu. Sek ya, tak siram dulu biar nggak bau kemana-mana ya. Tidak. Tidak. selamat menikmati bau kemana-mana wajahnya mulus banget rahasianya apa gak Sis? sabar kalah, aku gak pake apa-apa belum tentu apa yang aku pake, cocok buat kalian juga setuju mbak bayar sendiri mbak, setuju mbak, jumpa fan bayar-bayar sendiri-sendiri, jangan nanti aku kepedean di Instagram bikin story, aku buka fan terus yang baca komen, ih mbak Siska ternyata halus sok ngartis sok ngartis siapa lu ada aja pasti kayak gitu jangan sampe kita menjatuhkan harga diri kita sendiri mbak Siska bukan artis halo mbak Siska siapa aku dong dari Surataya halo kak Dewi Nurjana mbak Siska jual piyama dong aku kok jualan-jualan itu udah aku tuh paling anti nomor telepon di share sama orang lain nomorku tuh bener-bener aku keep karena aku gak mau nyakitin orang nanti orang itu ngechat aku gak bisa bales gak sempet bales aku tuh paling males tuh bales-bales chat tuh paling males bukan sombong bukan apa ya ya paling males aku orangnya gak suka bahasa-bahasi gitu loh gak suka bahasa-bahasi siapa aku dong mbak Siska halo kak Mahayana Oficial JR Kak siapa? Kak Malnara Oficial JR iya mbak jumpa event biar tambah banyak yang sayang enggak gak akan ada yang tambah sayang Kak Imaniar Setiawan berakah barokah sehat lalu gak akan malah banyak yang sayang nanti ketemu oh ternyata wujudin mbak Siska kayak gini oh ternyata wataknya kayak gini oh ternyata sifatnya kayak gini iya kan oh ternyata mbak Siska tuh kayak gini oh tingginya segini Kak Sifat makasih sehat selalu berkabarokah ya Allah malam minggu aku udah hapelin orang banyak loh mas kusayang siapa aku dong dari Bangka Belitung halo kak Kayaharta eh Kayaharta eh namamu Kayaharta maksud gak malu sama mas ini masih eh siapa kak si fam ini ngasih gift ayo Kayaharta ya Allah namanya Kayaharta tapi gak apa-apa sih ya kita mau menyebutkan diri kita Kayaharta gak apa-apa itu sama saja kita doa kita ucapan untuk kita siapa tau di izabah Tuhan amin amin ya robbal alamin halo mbak Siska halo mbak masih suntik hormon enggak udah enggak Muhammad Rico halo bagi dong minyak udah habis kak udah ketelen Kayaharta sawer dong gak apa-apa namanya Kayaharta gak apa-apa siapa tau bener-bener di izabah Kayaharta gak apa-apa sih aku misalnya tak ganti juga apa ya Kayahraya eh jangan ah enggak lah sehat-sehat mbak Siska yuhu yuhu halo kak apa kabar baik-baik sekali kak kabarnya amin kak wahyudia kepo aja depok hadir si Tommy disini Kayah Budi Bahasa ya Kayahati Kayahati aja udah cukup ya kita bergelimang harta tapi tidak mempunyai Kayahati untuk apa kita bergelimang harta tapi tidak mempunyai kelas untuk apa ya kan kita miskin gak apa-apa tapi miskinnya berkelas jangan pernah merepotkan orang iya kan kita miskin gak apa-apa berkelas jangan pernah merepotkan orang merepotkan sodara mbak OP hidung loh kepencet mbak OP hidung dimana habis berapa ini udah lama banget kak jelek banget hidungnya tuh aku tuh pengennya kayak gini bentuknya nah tapi jadinya lengkung kayak gini gara-gara dikecilin lubang hidungnya ini dulu hidungku kayak bunga jertalasari malah lebih bagus kayak bunga jertalasari itu malah dioperasi malah jadi aneh kayak betet gitu loh hidungnya siapa anakku dong mbak Andri Kak Andrian sama Naufal di Andrian dan Naufal sehat selalu rajin ibadah rajin belajar juga biar berkah di dunia dan akhirat mbak Siska sudah pernah melukat yang dekat rumah mbak penasaran belum mandi besar ya melukat itu bahasa Bali berasal dari bahasa Jawa kuno Majapahit yang berasal dari kata su lukat su itu baik lukat itu mandi besar jadi mandi besar yang baik kalau di islam bahasanya mandi suci mandi besar mandi gede membersihkan hadis eh hadat mandi apa mandi besar jadi kalau di islam tidak ada namanya melukat itu kemarin ada yang ngata-ngatain aku di islam itu gak ada acara melukat melukat itu ada membeda bahasa yang penting aku melukatnya pakai bahasa Arab bahasa agamaku kayak gitu gak ada masalah ya kita melukatnya di orang-orang umat Hindu ya gak apa-apa kadang orang itu yang fanatik yang sok ini malah salah kaprah namaku namaku mang kaya harta mas ku sayang aku sendiri malu dengan namaku gak apa-apa kaya harta namanya kita gak tau kan kita menamain diri sendiri kaya harta siapa tau di jabat Tuhan kan amin ya repal alamin barat timur kangen kau sibuk sendiri di punggung mbak siska iya kak lavet pasukan gugung mana mbak di belakangku amin makasih banyak mbak siska mbak sapa suamiku dong mas rifai sudah mas rifai nanti lama-lama tak rebut loh mas rifai jangan titip salam-salam nanti aku salam terus lama-lama aku baper gimana belum pernah liat baria baper lebih ngalah-ngalahin perempuan baper mbak sis kaki emang ayu tenan kita barakalah kak kak hei christian afrian barat timur daun kangen besok minggu rencana kemana mbak sis itu reha reha itu besok ada acara apa tadi ngechat mamanya minta tolong di make up besok pagi setengah tujuh berarti aku besok subuh itu bangun aku bersih-bersih ya gak tidur lagi terus membantuin reha mendandain reha ada acara di sekolahannya pasangin bulu mata 25 ya kan biar detar pakai hijab pakai bulu mata 25 terus mamanya reha kan pasti gak berani ngomong kok di make up kayak gitu tante anakku pasti gak akan berani ngomong nanti kalau ngechat kok pakai bulu mata suka-suka aku ya make up make up parah sakua kok gitu kak salam dari istriku yang fan betul sama kakak salam dari kaltim halo kak Adri vikara ofisial sehat selalu semangat juga bikin konten jarat mana kak jarat di dalam tidur mbak cerita mantan lagi dong kasian mantanku loh ini malam minggu lagi pacaran sama pacarian yang tak ceritain nanti kesendak-sedat keselio-seleo keselak-selak Milo aku mau ngerokok jangan nanti kamu kena asep nah sini diam dulu mbak Siska sapa suamiku dong dia fan mbak Siska Adit namanya Mas Adit Mas Adit kok nge-fan sama wari ya wari-wara kenapa sih udah bosen sama wanita bercanda ya kasih lipstick merah merona juga mbak biar mirip penyanyi dangdut oh besok pagi tak kerjain aja enggak lah aku enggak sejahat itu ya Allah dandanin sesuai anak-anak sesuai umur dia paling enggak pakai bulu mata yang penting kelihatan fresh aja berwarna besok pas make up bikin Reha dibikin vlog ya mbak kayaknya enggak ya enggak ya enggak usah ya soalnya dirumahnya Reha nanti ribet ada ayahnya ada kakaknya tak fotonya fotonya aja tak upload di Instagram mbak Siska itu tumis masih tumbuh kumis masih tumbuh apa enggak kadang ya tumbuh karena aku udah enggak laser lagi kalau laser Hermofal itu sekali laser itu 300 ribu jenggot 300 ribu bari kumis sama jenggot itu 600 ribu sekali laser itu harus dilakukan treatment selama sebulan sekali namanya IPL atau laser Hermofal nah itu aku kalau dulu punya uang enggak apa-apa seminggu sekali laser enggak apa-apa nah sekarang kan udah enggak uangnya sayang-sayang dipakai untuk laser ngilangin kumis lagian juga enggak ada yang ngeraba ini kan yaudah ada jenggotnya biarin kadang tumbuh satu tak pakai pingset tak cabut kadang di sini tak tumbuh tak cabut tapi kalau aku tiba-tiba ada cowok tajir suka sama aku ya perawatan lagi tak laser seminggu sekali ketiak tak laser lagi biar mulus bodi tak slimming pokoknya perawatan total ya kan ini live yang sering ditunggu-tunggu sama istriku iya kak Kadri vikara ofisial 600 ribu mending buat nambah kontrakan ya mbak iya kalau sekarang perawatan untuk apa kecuali aku jual diri harus merawat diri biar harganya tinggi mbak Siska itu aku gak menghina profesi ya mbak Siska aku fanmu ya sama-sama kak ada-ada aja mbak Siska anak orang mau didandanin tetan membahana enggak ini cuman bercanda Milo udah Milo tuh loh dari tadi nih kayak gini ngereng-nggereng kamu mau nenen kamu gak bosen nenen bansi tiap hari di panggung gak bosen kalau dimarahin melotot kayak gitu eh eh apa udah Milo aku mau ngerokok dari tadi mau ngerokok gak jadi-jadi nanti kamu kena asep bahaya paru-parumu biar paru-paruku aja yang rusak jangan paru-parumu kasihan sini sini duduk sini loh kakimu habis becek-becean ini piamanya kena lumpur mbak Siska anakku pengen bisa besok nikah mbak Siska yang rias amin kak Triandi dia mie ayamnya mana kak udah habis kak Resi tapi wajahnya mbak Siska tuh mulus tabarakalah kak masuk sih mulus banget enggak ini glowing berminyak kena pantulan cahaya makanya kayak mantul gitu Madion hadir halo Milo Milo gemes dia tapi dia manja minta mangkuk aku tak izin rokok bentar ya sambil kayak gini gak apa-apa ya kalian lihat kenakalan anakku di dalam tuh ya kayak gitu tiap hari hari pagi sampai sore ya kayak gitu kalau gak disuruh tidur ya gak tidur-tidur mainan jungkir balik mbak kok jarang main sama Reha CS sekarang bukan main kan aku kalau Reha main tuh kayak kemarin-kemarin sekolah kan libur panjang Reha jarang jarang sekolah itu kan baru sering ketemu sering main sekarang kan Reha sekolah juga kemarin kan sering libur panjang itu karena kakak kelasnya ujian ada yang libur panjang inget kan libur sampai sebulan nah terus ya kayak gitu puasa jadi ya sering sering main kesini nah sekarang Reha itu sekolah dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang jam 2 siang itu maksudnya harus main terus kan gak mungkin aku juga main sama anak-anak terus kan juga gak mungkin aku juga punya kesibukan ngedit video kalau bikin video nungguin Reha kan juga gak mungkin gitu kan begitu kalau hari Sabtu Minggu aku libur ya Sabtu Minggu tuh aku sebenarnya hari ini tuh ada planning ke Nusa Penida cuman aku batalin karena badanku gak enak kakiku masih memar terus nyeberang laut kan gak enak ya aku kalau feelingku badanku gak enak ya aku lebih baik batalkan acara kayak gitu ada sembahyang di Nusa Penida sampai besok pagi baru pulang ke sini seharusnya Sabtu Minggu ini ke Nusa Penida tapi aku batalin daripada badanku legrek nah kalau Sabtu Minggu aku pas libur Reha-nya pas sibuk kayak besok Reha hari Minggu aja ada acara besok aku make up nah berarti kan memang sibuk sekolahannya pamit insya Allah di jalan Mbak salam sehat untuk kita semua salam kak Imaniar setiawan terima kasih sudah mampir jam 2 siang lanjut si Reha nanam padi ya Mbak kok nanam padi sih maka si Reha tuh kalau pulang pulang itu ya pulang kadang istirahat kalau anak sepertumbuhan kayak gitu kan ngantok juga terus ngaji sorenya kan gak mungkin aku kesana tak ajak ngonten kan gak mungkin setiap orang kan punya kehidupan masing-masing kalau pas dia main kesini ya baru aku keluar kalau gak main ya aku gak mungkin main-main ke tetangga aku orangnya bukan tiba kayak gitu Reha sekolahnya jauh Mbak deket kok yang tempat aku Jumat solat Jumat itu nah itu sekolahnya Reha di sana sekarang Mbak Jika guna filter kah cantik ini gak pakai filter kah ini original asli tato-nya bikin di Bali Mbak ya suka nonton live-nya Mbak Jika sambil berberet jadi tambah semangat ayo semangat Kak Rahmi itu masih ada yang kotor mau minggu jangan sampai ada yang kotor kan terasa eh tujian pirin itu juga masih kotor loh belum tak cuci kalau gak tak cuci nanti tikus dateng habis ini aku live berhenti langsung tak cuci ternyata aku udah satu jam live loh ya eh Mbak Siska lagi sakit pun apa tetap lihat Mbak Siska semangat terus Mbak muntanya Pak Sava channel saya selalu semangat kalau sakit jangan dimanja-manja sakit tetap buat gerak biar badan kita tuh terbiasa gerak imunnya biar kuat gitu kalau sakit dibat tidur rebahan istirahat gak apa-apa tapi jangan sering-sering juga biar tetap kembali cepat pulih kayak aku sakit tetap tak buat aktivitas harusnya istirahat tidur dari pagi sampai sore tidur pagi sampai sore tapi ya gak bisa udah kebiasaan gerak tiap hari ya jadinya badan tuh gak jatuh sakit yang lama-lama kayak gitu Mbak ayumu kok polsi tabarakallah Kak Mbak tak doain rezekimu lancar ya Mbak biar girek-gireknya juga sehat semua amin Kak Pesri Tursa dilancarkan rezekinya juga disana sekeluarga amin ya rubah lalamin halo Kak Siska salam kenal ya salam sehat lalu ya memang udah kelas tiga anakku juga pulangnya sore terus di sekolah tuh ya kan kalian tuh kadang ngadi-ngadi aku kalau bawa konten siapa harus masuk ke kontenku tiap hari ya enggak kayak gitu kalau ada waktu kalau ada waktu pas kebetulan bisa ngonten ya ayo ngonten bareng kalau pas enggak ya kan enggak enggak harus maksain enggak sama Gustang lagi Mbak Gustang mana bikin vlog lagi sama Gustang Gustang itu sekarang udah gede udah gede ya terus sekolah dulu selama ikut vlog aku itu ya karena pandemi enggak sekolah sama sekali kakak-kakaknya pada sekolah pada kerja dia enggak ada kerjaan di rumah enggak ada temennya makanya sering tak ajak nge-vlog biar enggak kasihan sendirian sama bapaknya boleh ajak-ajak tante ya udah tak ajak nge-vlog kayak gitu biar dia tuh seneng ada hiburan kasihan anak-anak mainan sendiri kayak orang kayak enggak ada temennya itu kan kasihan jadi ada yang ajak ngobrol tambah dewasa diajak komunikasi kayak gitu loh makasih Mbak Siska udah sapa tadi aku lagi hamil mohon doanya supaya bayinya sehat ya Mbak iya Kak Indah Parmatasari Mbak Neli kemana Neli di kamar Neli di kamar Neli di kamar tapi sain kalau sore-sore kayak gini tuh micin kadang nakal kasihan Neli Mimi ini ya iya ini Mimi tuh kan mulai rebutan apa lagi itu makan apa oh bungkus rokok untung udah rokoknya udah habis kapan bikin konten horornya Kak malam Jumat aja biasanya live-live horror cerita-cerita sedikit soalnya banyak penonton juga yang takut nggak bosan-bosan lihat Mbak Siska yuhu Kak tutup duit terima kasih hei Mbak Siska Manado hadir halo Mbak laser ketiak sakit enggak enggak tante aku jadi makan mie ayam gara-gara tante iya dong enak Kak enak ya Alhamdulillah ada rezeki pengen mie ayam masih bisa keturutan belinya ayam malam Mbak Siska Sukoharja Solo hadir halo Milo Kak cerita lucu lagi dong bentar ini aku nggak konsentrasi sama ada Milo Milo kalau aku lagi ngerokok jangan keteketin nanti kamu kenyonyok rokok kenyonyok rokok nangis kamu Milo ini apa ini rokokku sampai mati tinggal satu batang lagi udah nggak punya lagi bentar ya cerita lucu apa tadi aku udah cerita lucu-lucu eh tak giniin aja ya biar kalian tuh lihat penampakan di sana itu ujung sudut di sana itu kalau ada yang seliwar-seliwar nah lehoronya sekali-kali di laut dong mbak mana tahu didatengin didatengin putri duyung ikutan ngevlog Kak Presley Torsa Wani Piro sawerannya yuk aku jujur-jujuran aja nggak apa-apa nantangin kalian kalian tuh kadang nantangin tapi ngerjain aku disuruh ke laut sendirian malam-malam kalau hanyut hilang terus besok nggak ada kabar gimana nanti nanti kebanyakan rokok batuk mbak sis alhamdulillah aku rokok aku itu malboro malboro itu nggak ada filter nggak ada perasa jadi malboro itu bener-bener rokok pure tembakau nah itu masih aman karena itu bener-bener pure nikotin eh nikotin ya pure nikotin itu bagus buat tubuh buat darah buat relax tapi rokok-rokok filter yang rokok-rokok putih yang ada rasanya mentol yang ada ini bahaya itu sangat bahaya dihirup di dalam paru-paru buktinya zaman dulu mbak-mbak yang perokok-perokok zaman dulu tuh pake mbakok asli pake kulit jagung itu umurnya bisa sampe 100-an 90-an terus sampe 110 ya kan sampe 89-an sampe 90-an ke atas gitu Kak Heri Arsia makasih sudah hadir Mbak Siska tapi aku seneng kalau konten sama Reha dia mirip banget sama al-mahum anakku mbak cara ngomongnya cara makannya aku gak sedih mbak tapi malah jadi terhiburanku makasih ya Allah mbak ketemu channelmu ya nanti ya tapi kan gak bisa nge-vlog Kak Heri Reha kan sekolah nanti kapan-kapan tak ajak live aja kalau pas libur ya soalnya kalau aku ngajak konten itu loh ya nanggung video satu kontenku tuh penghasilannya gak seberapa gitu kalau kita ngajak orang kan kita berbagi penghasilannya berbagi penghasilannya juga gak seberapa kayak gitu setiap video itu kan hasilnya cuma dikit kayak aku gajian youtube per bulan itu kan dikumpulin dari per video dari live dari saferan kayak gitu-gitu kan jadi kalau ngajak orang itu kalau aduh duitnya pas gak punya duit itu juga gak enak juga kalau pas punya duit kan enak ayo Reha kamu pengen makan apa yuk bikin vlog nah kayak gitu kalau pas kita lagi gak punya uang kan mau ngajak-ngajak kan juga gak enak gitu loh mbak maaf mau tanya mbak Siska kok kan suka posting habis sholat Jumat mau tanya itu pas baru datang ke masjid suka ada yang ngeliatin dengan tatapan aneh atau gimana gitu mbak gak ada alhamdulillah gak ada ya cowok-cowok kalau di Bali itu enak ya mereka udah ngerti oh Reha lagi sholat lagi tobat gak apa-apa mereka tapi ada juga yang mencibir dalam hati pasti ada yang jijik juga pasti ada aku Allahualam aja aku gak ambil pusing yang penting niatku beribadah kayak gitu pasti ada salah satu ada ya tapi tak cuekin aja kalau kita kepikiran nanti malah kita gak jadi sholat Jumat jadi males mbak Siska selamat malam sudah ngopi belum sampun mbak Siska kemarin beli lanteng dimana makasih tadi udah disapa ada di video judul video yang jatuh itu kak linknya ada di deskripsi ya kak yang aku jatuh terus jatuhnya sakit jatuh sakit enggak tapi malunya yang malu kayak gitu nah judulnya itu kayaknya seminggu lalu Grace utama nangis berok-berok gitu kayak apa mbak si Grace si Grace itu siapa kak kok aku jadi gak nyambung ngeblank ya iya kan aku kalau ke laut si Grace utama oh kak Grace bisa nangis bengok-bengok berok-berok kalau hilang ya Allah kak Grace terima kasih itu masa aku disuruh ke laut malam-malam live bikin konten horor bikin konten horor yang disini angker aja aku baca bahasa assalamualaikum lupa aja langsung nyungsep gak ada yang nolongin gak ada yang nolongin apalagi ke laut nyungsep batu karang ini kebentur astagfirullah jangan sampai ya kebentur batu karang bahaya kecuali aku punya tim kreator punya tim kreasi penghasilan youtube dari live-nya juga gede pasti tak jabahin request kalian pasti tak turutin pasti tak turutin penghasilannya masih belum seberapa kak kan penontonnya juga masih sedikit kalau aku live terus yang nonton 1 juta gitu ya 500 ribu minimal 500 ribu atau 200 ribu request tak jabahin ke laut aku punya tim kreator yang megangin kamera aku mampu bayarnya jadi bayar gak yang bayar-bayar ecek-ecek kan banyak youtuber yang ngaji mumpung saudaranya disuruh megangin kamera tetangganya disuruh megangin kamera gak dikasih uang sama sekali ada kalau aku bukan orang tipe kak gitu kalau kak gitu pun bisa nyuruh rehat tiap hari bisa tapi kan aku bukan tipe kak gitu sapa dong kak sis halo kak dewa kak rumini mina assalamualaikum walaikumsalam mbak skambo bagaimana komen pendapat mengenai berita salah satu artis yang kemarin rame masalah kak aderit tetap tahu tak ada kesel juga ya tapi sebagai pamaian kalian sebagai wanita juga kesel ya udah dilaporin polisi terus laporannya dicaput kesel tapi sisi lain kan dia mengatasnamakan anak gak ada salahnya sebagai ibu ya ya kita hargain keputusannya kita gak boleh kesel makanya itu seperti yang aku ngomong tadi kita nge-fan sama orang boleh tapi jangan terlalu nge-fan-nge-fan banget kita nge-fan boleh sahaja sama Rasulullah karena Rasulullah tidak akan pernah mengecewakan umatnya nge-fan sama Tuhan karena Tuhan tidak pernah mengecewakan umatnya tapi kalau kita nge-fan sama manusia manusia itu kadang berubah-berubah kita udah nge-fan ternyata mengecewakan jadinya kita membenci kita dramatis kita boleh suka sama artis gak apa-apa nge-fan gak apa-apa tapi jangan keterlaluan nge-fan saat dia melakukan kesalahan akhirnya kita berbalik arah menghujat dan sebagainya kayak gitu pengen ketemu Mbak Siska yang cantik siapa putri kudang Mbak Siska selameta selameta sehat selalu rajin belajar banyakin makan sayuran assalamualaikum waalaikumsalam berok-berok berok-berok itu nangis kecer apa teriak-teriak Mbak Siska berok-berok itu kayak gini letak usita bayangin ya nangis berok-berok kayak gitu sambil teriak-teriak hysteris kayak gitu loh kalau nangis santik beda lagi kayak gitu malam minggu malam minggu melali mbak enggak kayak citra enggak enggak melali udah bosen melali dulu aku tiap malam minggu bosen itu nonton bioskop tiap malam minggu nonton bioskop sekarang udah bosen ya kayak gitu-gitu nongkrong di cafe shop makan pengen makan apa nongkrong di cafe-cafe sekarang udah bosen udah selain bosen juga gak ada duitnya emang-emang lebih baik di rumah pengiritan kalau kemana-mana otomatis pengeluaran di jalan lihat itu kok jualan kok rame jualan apa eh kok ada api terbang ya oh bukan pesawat lihat apa ada orang jualan rame penasaran atau mau enggak mau kan beli jadinya pengeluaran uang yang harusnya bisa ditabung untuk apa jadinya keluar ya kan Kaltara hadir kak halo alhamdulillah ya Allah saya lebih suka kesederhanaan Mbak Siska terima kasih pojok linguistik Mbak Siska apa kabar baik-baik sekali alhamdulillah terima kasih bener tuh nge-fan sama atis jangan terlalu diriwakan ya kan ya seperti itu nge-fan sama siapapun boleh tapi ya nge-fan cukup nge-fan aja hal positif bisa kita ambil negatifnya jangan kita ambil itu aja biar kita tuh gak kecewa Mbak Siska di Bali sejak tahun berapa tahun 2006 apa 2007 ya 2006-an kak tahun berapa terakhir punya mantan tahun berapa ini nanya apa intergasi kan aku jadi inget-inget mantan lagi ya Mbak Siska aku masih keinget waktu kemarin Mbak Siska cerita Mbak Siska cerita mantannya yang ninggal dunia terus tiba-tiba ada motornya dikos Mbak Siska ya itu memang fakta ya kayak gitu memang fakta kalau kita masih mempunyai cinta sama orang mencintai orang terus meninggal ya kita pasti akan datangin orang yang kita cintai biasanya kayak gitu yang meninggalnya tidak wajar loh ya Mbak Siska Mbak Siska beriwakan kayak ganteng Pol ganteng banget kalau gak ganteng gak berpendidikan gak kerja yang bagi aku juga gak mungkin jatuh cinta aku tuh gak bisa jatuh cinta sama laki-laki sembarangan laki-laki jatuh cinta jatuh cinta sama laki-laki gak kerja gak bisa minimal harus kerja siapa aku dong Mbak Siska halo Renan Denpasar ada hadir kalau nge-fan sama Kak Siska gimana Kak yang gak boleh takutnya nanti aku salah ngomong dibenci sakit hati ah Mbak Siska kok sukanya warna hitam sih aku sukanya warna merah gak sama akhirnya jadi benci Mbak aku takut mati lampu petir lagi semangat Kak Siska semoga gak mati lampu terus gak ada petir lagi ya malam minggu ini loh kelewatan lagi loh toko menko spill perawatan rambutnya Mbak aku udah sering spill loh Kak pakai minyak kelapa saja udah gak pakai perawatan apa-apa hair tonic gak pernah pakai minyak kelapa kita masak pakai minyak kelapa itu sangat bagus sekali karena minyak kelapa aku tuh sampe berbusa loh sering ngomong minyak kelapa itu bahan dasarnya yang dibuat untuk suplemen biotin nah itu bagus buat kulit kepala pertumbuhan kuku biar mengkilat kayak gini kayak gitu biar cepat panjang itu minyak kelapa bisa buat gerimba sebelum keramas bisa dibuat masak bisa diminum yang virgin coconut oilnya setiap bangun tidur satu sendok itu sangat menyehatkan samponya apa Mbak si sampo yang aku pakai belum tentu cocok dipakai kalian jadi kalau di spill juga percuma kan aku samponya cuma pakai salesan aja Mbak Siska kasih sarannya bagaimana menyikapin teman kerja yang suka mencela dan menclet mencela dan menyinggung yang suka mencela dan menyinggung sama kita saya sudah menjaga jarak dengan teman saya Kak Pojok Linguistic dia dia mencela dan menyinggung kita apa karena kita yang diri kita harus introveksi diri juga ya maaf ya kita yang gampang tersinggungan atau kita yang gampang kesindir atau kita lihat itu dulu ya nah kalau ternyata oh bukan ternyata emang dia sengaja ya jauhin tetap dianggap teman karena di tempat kerja kita itu rumah nomor dua kita kebanyakan kita waktunya di tempat kerja bukan di rumah di rumah paling cuman buat tidur istirahat bangun tidur mandi berangkat kerja lagi nah di tempat kerja itu yang lebih lama kalau bisa tetap berbaik-baik sama teman yaudah udah tahu sifatnya seperti itu tetap baikin aja cukup say hello tetap anggap keluarga gak usah diambil sakit hati Kak kalau diambil sakit hati nanti kitanya jadi gak betah kerja yang rugi diri kita sendiri tetap positif thinking aja Kak apalagi kita dirantok salam dari Banyuwangi Mbak halo salam Mbak Siska Malang Hadis sehat selalu dari Malangan hadir Mbak halo Kak Dwi Untari seneng lihat vlognya Mbak Siska oh jangan sediakan coba dandan kayak dulu Mbak yang bilang bencong kaleng rambutnya ala bonding lepek culun kayak gitu habis lucu ya emang-emang rambutku tak bonding sekarang kalian ngasih aku 10 juta terus rebonding rambut aja emah gak mau kalian ngasih 10 Mbak Siska tak kasih 10 juta rebonding gak mau aku lebih baik gak punya uang tapi rambut sehat aku tuh mau tak panjangin panjang banget aku tuh pake sampo silsan rajin pake minyak kelapa udah gak kasih tau ya tapi sampo silsan belum tentu di kalian cocok tapi cocok sih sampo silsan karena mengatur PH kulit itu seimbang jadi mengurangin menghilangkan ketombe biasanya kalau kalian naik motor gatel-gatel gitu kan kepalanya aku selama pake sampo silsan gak kaca datong ya kan jadi endorse silsan kan jadi promosi kalau ini tak rebonding lepek terus ujungnya warna-warni kayak gitu kayak wincong jaman dulu itu aku jaman mudaku dulu itu emang-emang kak mbak Siska dari jaman ngekos halo warat jari jaman ngontrak rumah yang luas buat tinggal sama anak bul alhamdulillah sukses terus ya mbak terima kasih Bandung hadir mbak Siska waktu jaman sekolah temen-temen sekeliling udah ada yang mulutnya atau perlekunya jahat belum mbak terkait orientasi sek banyak temen SMP itu kalau temen sekelas gak ada gak ada yang kayak gitu gak ada terus temen yang lain tuh yang cowok-cowok yang sok konten ada yang jahat bully kayak gitu bullynya ayo sini tak cium ayo sini tak cium aku kan takut gitu loh kalau dicium cowok itu takut jaman SMP ya ayo tak cium tak cium gitu gak ganteng juga gitu kan ya kan takut nah itu kayak terbayang-bayang tapi setelah gede kita udah ketemu sosial media itu ketemu ya ayo kangen pengen ketemu ternyata sekarang cantik gini-gini kayak gitu kan yaudah ya gak ada rasa bully-bullyan lagi malah temennya banyak gitu di Magelang Barat dulu kalau minta masuk keluar-masuk keluar-masuk loh Barat saya enak jidat masuk-keluar-masuk keluar-masuk Kak si Tommy terima kasih sehat selalu salam buat kucingnya Kak Tommy disini berkah barokah Mbak Zika kalau rambutnya udah panjang bisa diketang terus dikasih melati jadi penerus ratu horor Indonesia ya Allah kak pengen lihat zaman mudanya Mbak Zika penasaran sekarang aja cantik apalagi enggak zaman mudaku gak cantik ya memang cantiknya cantik polos tapi penampilannya ya enggak penampilannya dadul dulu aku tuh pakai celana cibre celana cibre itu loh pakai ikat pinggang ikat pinggang harus satu set sama baju ya Allah zaman dulu tuh lucu ada kok fotonya ah enggak ah jangan ah Assalamualaikum Bokor hadir Waalaikumsalam yang aneh-aneh enggak usah diturutin Mbak iya Kak Ros pernah ngerasa jenuh enggak Mbak tinggal di Bali ada rencana kota negara lain enggak Alhamdulillah aku selama tinggal di Bali itu betah ya buktinya aku pandemi aja kalau orang-orang pandemi pada pulang kampung ya aku enggak pandemi tetap bertahan di Bali karena betah di Bali Alhamdulillah kayak gitu belanja untuk Anabul ya Kak terima kasih Kak Tommy disini sehat selalu berkah barokah Mbak cita-cita mau beli rumah di Bali apa sudah mulai dijalankan cita-cita sih udah ada rezeki yang belum ada ya kita saling mendoakan saja supaya kita apa yang kita cita-citakan itu tercapek kita hanya ketemu di sosial media Kak Mira terima kasih Ya Allah sehat selalu berkah barokah Halo Mbak Siska pengen ngobrol kapan ya aku enggak punya waktu Kak kalau diajak ketemu ngobrol gitu enggak ada waktu Kak aku banyak kerjaan banget Kak kerjaan konten ngedit temenku aja yang dari Jakarta yang biasa dulu sama aku itu yang pakai serakam SM ngechat aja aku belum sempat bales karena ya Allah kasihan aku mau keluar malas banget kayak gitu aku di Bali ayo ketemuan belum tak bales sampai ngechatnya zaman mudanya enggak cantik berarti enggak enggak kasih zaman muda aku itu cantik sih buktinya banyak suami orang yang tergila-gila pantas pakai kebayang Mbak Sitka halo rumahnya yang itu dibeli saja mbak rumahnya ini tuh aku pernah nanya sama yang tuan rumahnya dijual enggak enggak ini buat anak saya buat warisan anak saya mau jelek apa nanti terserah anak saya nanti udah tak kasih anak saya nanti anak saya biar renovasi sendiri kalau udah nikah kayak gitu kok ini enggak dijual kalau aku pengen cita-cita beli tanah ya belinya tanah aja tanah kosongan gitu kak ya kita saling mendoakan ya supaya cita-cita kita tercape mbak pakai mic apa pakai pakai rode wireless kak amin ya robbal alamin jangan sediakan tuh kak niwayan mbak Siska cantik tabarakala kak niwayan Sri Sosialawati mbak mantan terindah siapa mbak ada jangan di skill namanya kasihan udah punya kehidupan lain barat kamu tuh kok sama Nelly kok jahat sekali kenapa sih barat eh apa yang jatuh korek api jangan sedia kenapa kerasan di bali mbak aku eh sebentar ya barat berantem sama Nelly kamu nakal sekali barat keluar eh keluar sama Nelly kamu iri loh enggak boleh kayak gitu barat nakalnya udah cakong hadir halo mbak Siska suka nonton dracor enggak kalau nonton dracor itu kadang mengecewakan mengecewakan kita udah ngikutin seru-seru di pertengahan udah ngabisin kuota internet sampai ujung-ujungnya akhirnya ceritanya banyak yang menanti ditambahin lagi episode ditambahin lagi episode ujung-ujungnya mengecewakan enggak terlalu suka dracor kak aku kak aku sukanya film Hollywood film perang film film-film ya film-film luar gitu yang kayak Batman sekali main selesai jadi kita enggak kepikiran gitu kalau yang kayak drama-drama Korea yang seri-seri gitu jujur aku enggak suka enggak sukanya apa ya bikin otak kita enggak sehat menanti-nanti terus setelah kita udah menanti-nanti ternyata ujung-ujungnya ceritanya mengecewakan itu tidak sehat buat kita bukan hiburan jadi bikinnya sepaneng kamu jangan-jangan jatuh cinta sama Nelly baru kamu jatuh cinta sama Nelly ya kan uang Nelly kayak gitu loh enggak ngapa-ngapain kok kamu gonggongin dari tadi ya Nelly ya aku enggak marah sama Nelly kok aku marah sama Barat ya buat disayang Nelly yang selatan aja sayang sama Nelly kok kamu enggak kamu maunya apa ngomong makanya ngomong kalau pengen apa-apa kenapa jangan yang gigit ini mikrofon ini aku nabung beli mikrofon ini mahal ini aku beli berapa 4.800.000 ini dari hasil dari Youtube tak kumpul-kumpulin aku tuh gajian dari Youtube tuh enggak pernah buat foya-foya kemewahan itu enggak pernah ya paling buat beli mikrofon alat vlog alat vlog kayak gini mahal biar apa biar awet ya ini untuk kalian semua biar suaranya jelas aku enggak kayak Youtuber lain beli apa beli apa kayak gitu enggak udah kalau mau masuk masuk bobo halo Mbak Sika malam yang baik hati terima kasih Kak Irma pakai minyak wijen Mbak minyak wijen buat nyayam tadi Kak saya doakan Mbak Erta Mbak Sika kembali ke kodratnya amin kodratnya tetap kodrat lagi-lagi kok Kak Assalamualaikum Waalaikumsalam sen ofisial semangat ya makasih Mbak Sika aku doain Mbak Sika bisa jadi artis film horror jadi kuntilanak yang gelantungan di pohon beringinnya ya Mbak Sika tak doain jadi artis film horror jadi kuntilanak yang gelantungan di pohon-pohon atau jadi pocong yang kelihatan hidungnya aja hidungnya kan runcing di ujungnya jadi pas kalau buat film-film jadi pocongnya kayak gitu ya malam Mbak Sika malam shalom shalom barat itu iri sama Nelly enggak dia gerketem dia tuh sayang sebenarnya sama Nelly ya cemburu juga ya Mbak Sika bikin vlog ke pantai berawa dong jujur jangan ada yang request pantai aku jujur enggak suka pantai titik aku tuh enggak satu enggak tahu enggak suka pantai gitu aja enggak tahu kenapa enggak suka emang enggak suka pantai panas kosong atau mungkin karena aku udah lama tinggal di Bali udah melenek tiap hari kerja kalau bawa tamu wedding view-nya pantai wedding view-nya pantai pre-wedding view-nya pantai sampai sunset sampai dari jam 5 sampai gelat tiap hari kerja kerja-kerja lihatnya pantai mungkin itu yang membuat aku bosan karena aku selama ini tinggal di Bali itu berapa tahun ya aku kerja tiap hari ketemu pantai ketemu pantai itu bosan loh capek loh saya suka sesama dari kecil horor yang penting horornya selangit Mbak amin saya suka sesama dari kecil Mbak dosa enggak ya Mbak saya selama ya emang dihukum agama Islam ya dosa kita menyalain kudrat aja dosa kayak aku mencintai laki-laki ya dosa tapi di lain sisi dosa yang nanggung kita sendiri kalian sudah siap menanggung dosanya enggak kalau sudah siap menanggung dosanya sudah tahu reksikonya dosanya sudah tahu konsekuensi dosanya seperti apa ya sudah nikmatin jalanin tapi kalau tidak siap dengan konsekuensinya ya sudah jangan jangan lawan kayak gitu kalau Mbak Sika kan sudah terlanjur ya sudah biar dosa yang aku nanggung nanti besok di neraka dicambukin pakai apa pakai apa ya sudah terima aja gitu hanya Tuhan yang tahu ya Allah 16 tahun kalau dari tahun 2006 sudah 16 tahun kan terus 6 tahun dikurangin 4 tahun tambah 3 tahun 7 tahun 7 tahun enggak enggak kerja wedding lagi yang pre-wedding aku sudah 7 tahun enggak megang kerjaan yang pre-wedding ke pantai ke pantai gitu sudah 7 tahunan dulu tuh sampai muka aku tuh hancur gara-gara kerja di pantai dulu tuh enggak tahu edukasi namanya pakai suncreen dulu kerja yang penting dapat uang kerja dapat uang kerja ya panas-panasan itu tak bela-belain ternyata kalau kita panas-panasan aku lihat tamu-tamu Sina itu mereka kok pakai suncreen kok ngapain sih pakai suncreen kok takut gosong takut ini ternyata enggak ternyata suncreen itu melindungi kulit kulit kita biar enggak kena radiasi jahatnya sinar matahari yang rusak kulit muka bikin cepet tua menua kayak gitu nah aku tuh dulu enggak pakai suncreen jadi hancur mukaku sekarang-sekarang aja baru tahu-tahu suncreen gitu gitu saya sudah enggak mau belok lagi oh kalau enggak saya sudah saya sudah enggak mau belok lagi ya enggak apa-apa kak alhamdulillah aku juga enggak belok lagi kok buktinya aku enggak pacaran sama laki-laki berarti kan aku masih hidupnya lurus aja tinggal penampilanku aja kecuali aku tiap hari gunta-ganti pasangan disini sekarang nah itu perlu perlu berhenti gitu ya untungnya dulu udah pernah sekarang tinggal tobatnya tobat kan enggak yang harus blok gitu ya tobat tuh punya tobat cara masing-masing eh mbak Siska salam kenal saya suka lihat vlognya mbak Siska lucu terima kasih kak Sriwahyuni mbak Siska aku paling seneng kalau sampean ngomelin anhabul keluar suara ceroknya sama aku dong belok kak red noning sih ngastuti sama-sama belok belok ke kanan apa ke kiri mbak Siska sapa aku dong kak dewa-dewa salam sehat selalu ayo mbak absen kiri-kiri eh yang lainnya udah pada tidur ini milok kalau tak panggilin lagi ria lagi aku tuh udah seharian sama mereka jadi kalau mereka lagi posisi si barat udah masuk kamar tidur gitu udah ayem si selatan sama utara udah tidur kayak gini ayem kalau tak absenin lagi kan sama saja aku kayak bangunin macam tidur lagi udah rilek-rileknya gini nah sekarang udah rilek aku mau bikin kopi atau mau bikin minuman anget sama ngerokok gitu tapi rokok ente nah kalau gak suka pantai jadi sukanya apakasis aku tuh sukanya sawah hijau-hijau pegunungan sukanya tuh kayak gitu-gitu lebih suka pegunungan daripada pantai pantai tuh aku selama tinggal dicanggut loh motorku karaten itu motorku tuh banyak karaten loh itu gara-gara tinggal di pantai terus dulu ke pantai itu kena angin laut dicanggut tuh angin pantainya keras banget air apa angin garamnya itu terus kulitnya gosong mbak suncream gak melindungi kulit lek gak melindungi hati apa mbak kalau untuk melindungi hati itu kita harus mencintai diri sendiri kalau kita sudah mencintai diri sendiri otomatis kita tidak akan membiarkan diri kita disakitin orang kalau kita tidak membiarkan diri kita disakitin orang tidak ada kesempatan orang lain untuk menyakitin kita untuk keterduka sama orang lain jadi aku gak mau disakitin orang udah cukup sekian enough kayak gitu kita punya payung sendiri kayak aku udah males ya aku berbatai sama orang udah sering dari dulu dan aku gak menimba gak gak minta balasan gak lama-lamanya juga udah capek juga ya dijahatin sama temen-temen ini yaudah menjauh kayak gitu udah sekarang hidup sendiri hidup sendiri yaudah untuk menghindarin hal-hal yang tidak diinginkan yaudah gak usah ya ketemu orang ya say hello aja gak usah harus kumpul-kumpul tiap hari berteman harus gak harus yang ngerumpi tiap hari ngebah tiap hari enggak yaudah aku cari kesibukan sendiri kayak gitu masika kapan bikin lawar ayam yang enak dong Kak Langit Biru dari sana deket gak ke hotel yang terbengkale yang itu hotel Bedugul itu satu jam setengah Kak satu jaman ya dari sini jaraknya satu jam setengah tapi itu gak boleh masuk ya kita gak boleh nge-vlog masuk ke hotel wilayah hotel hotel itu punya keluarga cendana itu salah satu hotel itu namanya hotel Pondok Indah itu satu proyek dengan proyeknya Pondok Indah Mall Pondok Indah di Jakarta itu proyeknya sama proyeknya keluarga cendana itu jaman-jamannya orba untuk kaum-kaum elit nah kayak gitu nah kalau aku nge-vlog di Pondok Indah yang hotel terbang kelahan di Bedugul masuk aja tanpa izin aku bisa kena pidana kita sebagai youtuber gak boleh asal-asalan juga nge-vlog udah banyak yang dilaporkan gara-gara masuk rumah orang bikin konten horror tanpa izin ternyata rumah itu masih ditempatin ternyata rumah itu cuma ditinggal liburan ke luar negeri kayak gitu banyak loh yang dilaporin kena pidana kalau kena pidana masih mending ya habis di penjara keluar lagi masih bisa bikin Youtube Youtubenya masih bisa menghasilkan uang kalau dilaporkan di pihak Google sama Youtube Youtubenya bisa di-block di-blockir hilang cuman sekarang di Indonesia itu kurang pinter kalau lapor ya sekalian lapor ke Google sama Youtube nih orang ini bikin konten di rumahku tanpa izin untuk demi mencari adsense mencari keuntungan di uang dari Youtube itu dilaporkan ke Youtube bisa nanti channelnya akan di-blockir selain dapet pidana Youtubenya juga di-blockir kayak dulu siapa yang nge-prank baria itu ngasih nasi tapi sampah itu siapa namanya yang orang Bandung itu Jawa Barat Bandung itu yang di penjara sekarang udah bebas itu dia main Youtube lagi kan nah sayangnya Youtubenya gak dilaporin harusnya dilaporin juga sama pihak Youtube harusnya blokir kayak sosial media Instagram artis centang biru centang biru udah masuk penjara yaudah centang birunya cabut kan udah bukan publish figure lagi kalau udah masuk penjara yaudah gitu Mbak Sika kan udah pernah masuk penjara ya gak apa-apa itu kan dulu tapi kalau saat kita menjadi artis terus masuk penjara melakukan kesalahan narkoba atau apa yaudah centang birunya harusnya dicabut Mbak vlog olahraga di lapangan Alit Caputra dong Alit Caputra itu dimana Kak masuk rumah orang Kak keluarga bawa TV Mbak masuk rumah orang keluar bawa TV anjingnya yang lama sayang kurang inget namanya Mimi Micin Pelafi Milo kucit ada kucit lagi sama aku juga gak suka pantai lihat air laut takut apalagi kalau ombaknya besar bener ini aja aku harus satu minggu ini harusnya ke Nusa Penidak aku batalin ya satu gak ada ceweknya temen cewek gak ada terus aku lagi badanku gak enak terus kalau lihat laut itu pusing lihat laut lama-lama itu pusing Mbak Siska di Tabanannya dimana saya asli Bali dari Pandak Gede Tabanan tapi sekarang udah jadi warga Bogor Tabanan ke diri Kak hujan-hujan gini yuhu yuhu tentunya yami Mbak Francisca Sari yuhu eh maaf nanya Kak Kak Siska pernah di penjara baru tahu pernah Kak di live sebelumnya aku udah cerita ya zaman kecil kenakalan termaja kalian belum pernah di penjara aku udah pernah kalian belum pernah ngerasain malakin nabi-nabi lain aku udah pernah aku walaupun waria nabi-nabi itu tak palakin rokok tak kelilingin tapi aku pamer paha pamer paha dapet rokok pamer paha dapet rokok karena diapelin dapet sarimi Assalamualaikum Waalaikumsalam Kak Siska semangat jadi masa lalu orang boleh kelam yang penting kedepannya lebih baik daripada kita baik-baik tiba-tiba tuanya kelam tua-tuanya tiba-tiba di penjara tuanya tiba-tiba brutal itu yang gak bagus semakin tua kita harus semakin bijak semakin tua semakin kita semakin lebih baik semakin tua semakin kita mendekatkan diri sama Tuhan Malming Bokor hadirin Mbak Siska halo Mbak sama aku aja yuk eh kan gak dosa Mbak kodrat kita kan sesuai Mbak aku cewek Mbak cowok nanti PH ku dipinjam nanti bajuku dipinjam nanti kalian Mbaknya mau keluar-keluar minta dilistikin Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbak Siska Wismadang Sampun barusan bikin nyayam Assalamualaikum Mbak Siska Yuhuyo yaudah aku pamit ya ternyata udah satu jam lebih emang-emang kuotanya juga kalau aku kuotanya cepet habis cepet boros takutnya besok-besok gak bisa posting gak bisa upload video pokoknya terima kasih banyak yang sudah nyawer-nyawer terima kasih banyak yang sudah nge-gift terima kasih banyak yang sudah hadir disini tidak lupa aku ucapkan aku doakan semuanya tanpa terkecuali sehat selalu dilancarkan pejeginya apa yang dicatakan tercapai apa yang di ijah-ijahkan tercapai amin ya rubah lalamin jika ada salah kata ucapan aku tidak ada menyinggung niat menyinggung kalian tidak ada sama sekali jika ada salah kata mohon maaf Fransika sari undur diri Wassalamualaikum selamat istirahat yang malam minggu pacaran malam minggu pacaran susana yang jomblo gak usah kluyuran malam minggu di rumah aja kayak Mbak Siska pengen makan mie ayam ya om bikin sendiri aja bikin mie sari mie di dapur gak usah kluyuran gak usah cari memolo gak usah cari musibah di rumah aja yang jomblo cari aman Mbak kalau jomblo di rumah kapan dapet pasangannya oh ya juga ya ya gak apa-apa deh kluyuran siapa tau dapet pasangan daaah